Intro Halo CineCrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue resit hari Dan kali ini gue akan nonton trailer dari salah satu film yang paling diantisipasi tahun ini Film yang paling misterius malah bisa dibilang ya Yaitu Nope, punyanya Jordan Peele Film ketiganya ya, film ketiga dari Jordan Peele sebagai sukradara Dan ini misterius banget Karena sampe sekarang, sebelum ini ya, sebelum trailer ini yang gue yakin bakal mengungkap banyak hal Soalnya, judulnya final trailer udah bakal mau rilis filmnya Nope, itu sangat misterius Gak tau ini film soal apa Premisnya gak jelas, ambigu, posternya juga ambigu Meskipun keliatannya menunjukkan ada suatu hal di angkasa gitu Mungkin soal alien dan lain-lain tapi gak pernah ada konfirmasi so far Itu yang bikin filmnya menarik, di luar fakta kalau ini filmnya Jordan Peele ya Buat banyak orang, beberapa orang ya, beberapa orang yang konservatif Kita sebut saja begitu, yang konservatif dalam hal memandang film Jordan Peele ini mungkin dirasa pretensius ya Kelihatan pretensius dianggap kayak, wah sok pinter banget sih mau bikin horror gini-gini Sedangkan untuk generasi sekarang, banyak dibilang jenius Karena, wah twist, wah tidak terduga gitu Cuman gue suka dia bukan karena itu juga Gue di tengah-tengah lah Gue bilang dia tuh bagus, dia tuh keren Karena dia tuh bersenang-senang Tau cara bersenang-senang Kalau pun ada twist, buat gue itu bukan untuk bikin filmnya keliatan pinter Tapi ya, just for fun Kalau kalian sering nonton sketch dia bareng Ki ya, Ki and Pill Itu keliatan banget Pada saat dia itu nyentuh horror Sengeri apapun, serem apapun pasti dia masukin komedi atau elemen-elemen fun lain Di Ki and Pill tuh keliatan banget Gimana dia jago blending antara serem sama lucu, sama fun So, untuk sekarang gue akan nonton dulu trailernya Untuk No Oke, kita lihat apakah ada fakta-fakta baru yang akan diungkap disini Let's go Oke Bukan soal wabah kan Oh 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 Right here You Are gonna give this Absolute spectacle So what happens next Hmm Uh Wow What happened to her Oh Wait Dia mau Mempertontonkan Ufa atau gimana Oh Mereka mau ngerekam penampakan Ufa Oh Oke 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 Ini lebih kerasa pilnya daripada dua film pertama dia Lebih fun Oh Okay Uh Hmm Oh Ya Apa? Ujian Dara? Tidak! 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 Penonton Rodeo tadi diculik ya? Malah sama alien Oh Di mana kamu berada di atas pantai Itu yang kamu tidak pernah bangun Oh North by Northwest Punya Hitchcock Oke 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 Tapi diganti alien bukan pesawat I see I see Let's see let's see again let's see again Wah ini Pil banget Kombinasi Horror yang Intense yang creepy sama komedi Yang kuat Komedi yang selengean Beda ya sama mata di promosinya yang dari kemarin Kayaknya kan serius banget tuh Akhirnya keliatan Wajah aslinya Nah ini sih Seekuan ini sih yang gue paling penasaran Apakah Bapak Stephen ini Bapak koboi ini Bakalan Nampilin UFO Untuk Pertunjukan gitu Waktu itu kan ada yang di belakang Apa sih Dikasih tirai sih gue rasa itu kayak Hewan ya Hewan ternak mungkin Mungkin kuda atau apapun Atau mungkin manusia Bahkan gue gak tau Cuman mungkin dia kayak akan Dipakai untuk Mancing aliennya Untuk mancing alien Biar dateng Terus nyulik Apapun itu yang ada di balik tirai Buat ngasih Tontonan Nah pertanyaan gue adalah Apakah aliennya juga Setuju Nah kalau setuju ini unik banget loh Karena di satu sisi Dia itu dikomersialisasi Tapi di sisi yang lain Dia oke oke aja Mereka oke oke aja Kayak oke Kita jadi bahan tontonan Dan kita enjoy Mari kita memperlihatkan skill UFO kita gitu Itu bakal jadi lucu banget sih Kalau misalkan mereka juga Oke untuk dijadiin bahan tontonan Mana adik pun adik An absolute spectacle Ini keliatan ya Kayaknya ini film Pill yang paling Gede Skalanya Dan budgetnya Shot-shot UFOnya Soalnya keliatan cakep B нагgul The money shot Oh, ahli menangkap penambakan UFO Oh, ahli menangkap penambakan UFO Aliensya bete Aliensya kesel Diganggu Oh, mungkin mereka Dateng tuh gak mau Berbuah jahat ya Tapi malah orang bumi Yang jadiin mereka tontonan Mungkin Oh, ahli menangkap penambaran Jadi kalau gak ngeliat UFO-nya gak diculik Itu maksudnya Wah, ini cakep sih shotnya North by Northwest versi UFO Nope Walaupun kayaknya ini udah jauh lebih revealing daripada mata di-mata di promosi sebelumnya Tapi somehow gue masih ngerasa ada banyak misteri yang disembunin Masih akan ada banyak hal-hal yang gak kita tahu, yang gak kita duga disimpen Gue yakin Karena kalau enggak ya mustahil ya Makanya ngapain lu dari kemarin tuh nyimpen bikin filmnya semisterius itu hanya untuk memperlihatkan semuanya di final trailer itu kan gak make sense Dan yang menarik judulnya nih Apakah Nope ini adalah Maksudnya kayak gini Kayak orang-orang di bumi tuh berusaha ngasih apa ya Berusaha menjadikan si alien itu bahan tontonan Berusaha ngerekam footage si alien Terus kemudian si alien just Nope Sorry but Nope Atau mungkin nanti di ending tuh Kayak setelah ngelewatin semua kejar-kejaran itu Si Daniel Kaluya ditanya Jadi So, did you get the shot? Did you get the money shot? Terus dia Nope V to Black Kayaknya ya mungkin-mungkin Mungkin Let's see Cuma yang the last itu tadi gue bilang Ini masih nyimpan misteri banyak banget Oke tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk final trailer dari Nope Film terbarunya Jordan Peele One of the most anticipated movies of the year Bakal tayang kapan tadi? Gue lupa Tanggal 22 Juli Oke dan jangan lupa like video ini Terus subscribe Kemudian komen di bawah Misalkan kalian ingin request gue harus menelan trailer apa Bebas dari negara Apapun kualitas Apapun bebas Silahkan tuliskan di kolom komentar Gue ada seti hari And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax